Kita akan mengupdate bagaimana kondisi terkini dan apa respon dari masyarakat Gaza-Palestina terkait hal ini. Kita akan bergabung dengan Fikri Raufiul Haq, kerelawan Mersi Indonesia di Palestina. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Fikri. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Arief dan Mbak Kamarati. Semoga Mas Fikri dalam keadaan sehat walviat dan juga tetap semangat menghadapi cobaan ini. Mas Fikri, kalau berbicara mengenai rencana dari Benyaminet Tanyahu, ini respon dari warga Gaza seperti apa? Justru serangan akan diluncurkan ke perbatasan Rafa yang di sana memang pengusi dari warga Gaza. Cukup masif di sana. Ya, betul sekali. Memang keinginan dari masyarakat itu sendiri ya, karena memang kita hampir setiap hari berbincang dengan warga Gaza yang mereka sering banget curhat dan keinginan mereka ya itu adalah berakhirnya perang itu sendiri. Dan mereka berharap awalnya pada awal Ramadan itu sendiri yang dimana pada awal Ramadan tadinya akan adanya genjatan senjata permanen ataupun sementara. Sedangkan ketika awal Ramadan ternyata gagal diskusi mengenai genjatan senjata. Namun pada minggu ini diskusi genjatan senjata kembali dibuka oleh yang dimediator oleh Mesir dan juga Qatar. Sehingga memang Hamas saat ini mengusulkan persyaratan genjatan senjata yang sebanyak tiga tahap di mana setiap tahapnya memang sebanyak 42 hari dan juga berfokus untuk penarikan pasukan penuh terhadap Israel dan juga kembalinya warga Gaza yang ada di Gaza Selatan menuju ke Gaza Utara. Selain itu juga tahap kedua setelahnya itu yaitu mengembalikan atau pertukaran tahanan antara tahanan Palestina dan juga tahanan Israel sehingga nanti ketika tahap ketiga dilakukan yaitu adanya genjatan senjata secara permanen sehingga sebelum pertukaran itu selesai genjatan senjata permanen atau berakhirnya perang itu bisa dilaksanakan. Namun sampai saat ini juga masih diskusi dan juga PM Israel ternyata menolak secara mentah-mentah dan mengatakan masih tidak masuk akal dengan persyaratan genjatan senjata yang diajukan oleh Hamas dan justru PM Israel bahkan menyetujui operasi militernya untuk memasuki kota Rafah dan tentunya ini sangat membuat warga Gaza sangat putus harapan tentang mengenai genjatan senjata dan mereka sangat-sangat menginginkan sekali adanya genjatan senjata permanen ataupun genjatan senjata sementara minimal pada bulan Ramadan ini sehingga masyarakat bisa melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini dengan tenang dan tidak dibayangi tentunya dengan bombardir dan kita tahu sampai detik ini pun bombardir masih sangat intens sekali yang dilakukan oleh pihak Israel ke berbagai wilayah yang ada di jauh Gaza terutama pada 5 hari berturut-turut ini Israel menyerang truk-turuk bantuan dan juga warga yang sedang mengantri, sedang mengambil distribusi bantuan yang memakan korban di Bundaran Kuwait saja jadi memakan korban 30 jiwa dan juga 160 lainnya sehingga pada 5 hari berturut-turut ini korban jiwa akibat serangan Israel terhadap masyarakat yang sedang mengantri dalam pengambilan bantuan ataupun pengambilan tepung yang terutama ya bantuannya paling banyak tepung yaitu mencapai 500 korban jiwa baik, terima kasih banyak Mas Fikri sudah berbagi informasi harapannya upaya untuk genjatan senjata ini dapat terus dilakukan dan juga tetap bersabar Mas Fikri, sehat selalu, jaga keselamatan selalu Assalamualaikum Assalamualaikum Wr Wb